KENDARAAN LISTRIK Pada tahun 2021, sebuah bus listrik di China yang sedang diparkir tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dan terbakar. Kobaran api menyebar dengan cepat dan melahap empat bus di sekitarnya. Kebakaran ini terjadi di kampus dan mengakibatkan semua bus terbakar habis. Kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, dan penyebabnya adalah kerusakan pada baterai bus listrik tersebut. Pada tahun 2019, terjadi insiden di sebuah parkiran di China. Mobil Tesla yang sedang diparkir tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dan terbakar dengan cepat. Beruntung tidak ada orang di sekitar saat kejadian, sehingga tidak ada korban jiwa. Pihak Tesla belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab kebakaran tersebut. Kejadian serupa juga terjadi di Korea Selatan pada tahun 2024, di mana sebuah mobil listrik Mercedes yang diparkir di sebuah apartemen tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat melahap kendaraan tersebut. Setidaknya 140 mobil terbakar dalam kebakaran hebat ini. Namun tidak ada korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Di China pada tahun 2018, sebuah CCTV merekam insiden di mana seorang pengendara motor listrik nyaris celaka setelah motor yang dikendarainya mengeluarkan asap tebal. Motor tersebut kemudian terbakar hebat. Beruntung, pengendara berhasil menyelamatkan diri meskipun sempat terkena api. Petugas yang berada di dekat lokasi berusaha memadamkan api. Namun api terus menyala dan sulit dipadamkan. Api dari baterai listrik memang dikenal sulit dipadamkan, karena memadamkannya memerlukan selimut khusus. Sebuah video dari pabrik baterai mobil listrik viral di media sosial. Dalam video CCTV, terlihat baterai di pabrik tersebut tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan api. Beberapa pekerja berusaha memadamkan api, tetapi ledakan dari baterai membuat kebakaran semakin besar. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 22 orang menjadi korban dalam kejadian ini. Kebakaran kendaraan listrik juga terjadi di perusahaan mobil Ford. Truk listrik yang baru diproduksi dan diparkir tiba-tiba terbakar. Menyebabkan puluhan mobil di sekitarnya ikut hangus terbakar. Akibat kejadian ini, produksi perusahaan dihentikan selama lima minggu. Sebuah mobil listrik Tesla mengalami kebakaran parah di Kanada. Dalam video yang beredar, terlihat mobil Tesla berwarna biru tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari dalam dan kemudian api membesar. Pengendara berhasil keluar dari mobil sebelum api membesar. Untungnya petugas pemadam kebakaran di lokasi dengan cepat menangani kebakaran tersebut. Video CCTV di toko sepeda listrik di New York menunjukkan insiden kebakaran sepeda. Dalam video, terlihat percikan api dan asap tebal keluar dari charger sepeda. Dalam waktu singkat, toko dipenuhi asap dan api. Beruntung tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran diduga akibat charger yang terpasang terlalu lama. Pada tahun 2020, insiden kebakaran kendaraan listrik juga terekam CCTV. Mobil yang diparkir dan sedang diisi daya tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dan kemudian terbakar. Api menyebar dengan cepat dan melahap truk di sebelahnya. Akibat kejadian ini, tiga mobil terbakar dalam sekejap. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Video yang diunggah di sosial media berhasil menarik perhatian warganet, karena menunjukkan beberapa kendaraan listrik yang terbakar di truk. Kejadian ini terjadi di Inggris, dan Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30, dan dalam insiden ini melibatkan pengangkut mobil dengan tujuh kendaraan listrik yang tiba-tiba terbakar. Terima kasih telah menonton!